Kak, hape bunyi tuh, kok gak diangkat? Biasalah, teman-teman mau ajak sepedaan, terus hape papa juga berbunyi, tapi gak diangkat juga Loh, papa hapenya kenapa gak diangkat juga? Papa capek ditelepon sama orang asuransi, mendingan gak deh, kayak punya utang Apakah papa seperti orang kaya ya? Ben, ada tamu kayaknya tuh, tolong dibukain pintunya Oke, siap, pa Pa, ada tamu, katanya ada perlu sama papa, katanya dari agen asuransi Aduh, terus orangnya mana? Aku suruh masuk aja, pa, sekarang dia lagi di ruang tamu Aduh, ini pasti orang yang kemarin datang ke kantor Terus, papa suruh pulang aja Tapi dia maksa untuk datang ke rumah Pa, aku tau loh caranya, supaya orangnya cepat bagi Oh iya? Gimana caranya, Lia? Lia anjurkan, papa pake masker aja Kamu sindi kan? Oh iya pak, saya sindi Kok bapak tau ya? Kamu kan anak SMA Kartika kelas 3C ya? Betul sekali, saya anak SMA Kartika kelas 3C Oh, jadi kamu lupa ya? Aku surya, anak kelas 3A Itu teloh, yang dulu jago main basket dan jago melukis Ingat gak? Oh iya Iya, iya, iya Saya baru ingat sekarang Jadi, itu bapak ya? Oke Sekarang kamu duduk dulu Bentar ya, aku ke belakang dulu Oh, jadi Tante Sindi Teman sekolah SMA nya papa Iya, Lia Tante pun baru tau Barusan dari papa kamu Eh, Kak Ben Ini, kenalkan Tante Sindi Teman SMA nya papa Oh iya, Tante Dulu papa waktu SMA Orangnya gimana? Dulu papa kamu Waktu SMA Anaknya pendiam Kalau Anak sekarang Dibilangnya sih Cowok cool Berarti Banyak pacarnya dong Setau Tante Banyak yang suka Ben Ben SMA LIA Masuk ke dalam dulu ya Papa mau bicara Empat mata SMA Tante Sindi Maaf ya Sindi Telah menunggu lama Gak apa-apa kok mas Lagian ada anak-anak kok Yang nemanin tadi Hmm, oke Jadi Sekarang Apa maksud kedatangan kamu ke sini Nah Halo Oh iya, Pak Harus balik sekarang ya Ke kantor Oh gitu Oke deh, Pak Sebentar ya Saya segala ke sana Mas Mas Saya harus balik ke kantor sekarang Soalnya Ada rapat nundada Besok Saya boleh datang lagi gak? Oh Boleh, boleh Kapanpun juga boleh kok Makasih loh mas Terima kasih banyak atas waktunya Saya permisi dulu ya Oh iya Silahkan Hati-hati di jalan ya Tumben, Papa gak ke kantor ini Iya Iya Tadi habis makan siang Papa gak balik lagi Soalnya kerjaan bisa dikontrol dari rumah Udah-udah Sana Kalian ganti baju dulu ke kamar Hai Hai, Leah Hai juga, Tante Ayo Kita masuk, Tante Jadi Tante anaknya ada berapa? Tante belum punya anak Oh Jadi Tante belum menikah Sudah Cuma belum punya anak Suami Tante Sudah meninggal Kecilakaan mobil 10 tahun yang lalu Oh iya Katanya Tante jago masak ya? Gimana Kalau Tante masakin kita Buat malam ini? Bosen Belanja Gopo terus Sindi Masakan kamu Benar-benar enak ya? Iya Enak banget Syukurlah Kalau semua suka Dengan masakannya Kapan-kapan Kita masak lagi ya Leah Ben Saya juga senang Dengan keluarga Masur ya Oh iya Mas Ngomongin Masalah yang kemarin Gimana Kalau Mas Suria Dan anak-anak Saya daftarkan Asuransi Apa? Asuransi? Iya Sekarang lagi ada Paket Terbaru Mas Paket Pendidikan Sekaligus Dengan Paket Kesehatan Jadi Iya Tapi tujuan utama saya Untuk menawarkan asuransi Asuransi He 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 Sub indo by broth3rmax